Saudara pada Kamis 30 November 2023, Israel dan Hamas kembali menyepakati perpanjangan gencatan senjata di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah mengumumkan gencatan senjata dengan Hamas akan dilakukan pada pukul 7 waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. IDF menyebut gencatan senjata ini perlu dilakukan karena salah satu alasannya demi melanjutkan proses pembebasan Sandra. Sementara dalam pernyataan terpisah Hamas menyampaikan perpanjangan gencatan senjata dilakukan selama satu hari. Sebagai informasi tribuners ini merupakan kesepakatan gencatan senjata ketiga setelah pada Jumat 24 November menjadi kesepakatan pertama kalinya antara Israel dan Hamas. Dalam kesempatan tersebut disetujui bahwa gencatan senjata dilakukan selama empat hari. Kemudian pada Senin 27 November Israel dan Hamas kembali sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hari hingga diperpanjang lagi pada hari ini. Sebelumnya gencatan senjata diprediksi bakal gagal untuk disepakati setelah Israel menolak daftar ratawanan yang diajukan oleh Hamas. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengikuti j ketika jari. Jangan lupa untuk mengikuti dalam pernyataan tersebut. Jangan lupa untuk mempercayu. Jangan lupa untuk mengikuti dalam pernyataan tersebut. terima kasih download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia